Hai harusnya kembali lagi bersama aku disini Sarki dan kali ini aku akan bermain teti naps di sini level 186 ada titan ada penyembur api ada spombob ada pemegang bendera ada gunner sama spombob Oke jadi ini caranya ada yang pakai hoki ada ada yang pakai biasa aja sih jadi karena itu harus kasih disini bocio nih kalau hoki titannya ngejar bocio nyemplung udah menang kalau nggak hoki bocionya malah ngincer bagian bawah bocionya kebawah titannya ikutan kebawah nanti di sini ada pasukan jadi kena pasukan jadi menurut hoki aja oke di sini aku kasih tank yaitu krebi ya kepiting sama unit kesukaan aku di map ini yaitu Sarki setnya dia sakit sama singa unit ya singa target 5 aja disini juga 5 kalaunya bawa biar ngincernya bawa juga kalau ini bebas ini aman pakai ini juga bisa punya darah soalnya dia jalannya lambat oke habis itu aku kasih setelah mau ini lover atau ninja aku mau lover aja lah lumayan sakit 105 nya nah disini dah koki kita aduk oke oke kita lihat dia nyerang itu ya kenapa kepitingnya aku taruh belakang biar itu nah biar mereka pada maju terus ya biar ngulur waktu aja lah sama sini wah aku nggak hoki berarti bocionya nggak bocionya itu ya nggak manggil titan ke jurang nggak papa tapi mungkin aku mau kasih tahu ya kalau bocinya misalnya masuk jurang masuk jurang ini masih bisa ya masih bisa ya tapi aku mau ngasih tahu kalau bocinya masuk jurang titannya juga ya oke nah ini nih nih ajeger nah gitu ya maksud aku ya kalau kalian hoki titannya tuh ngincer bocil terus nyebur udah deh dengan nunggu aja ini mah pasti menang ini aman lah oke wih di sarkitu bagus lah single target oke lover mah lumayan lah buat nambah-nambah damage oke menang level 187 ada King Teneftun ada tukang ada astronot dikarenakan astronot sama tukang tuh manggil benda kalau tukang tuh manggil rumah astronot manggil meteor itu bisa di kantor sama ini nih samurai tapi aku mau pakai super samurai disini adubaiwan sini aja lah biar ada jarak oke terus karena disini ada wither kalau misalnya buidernya ngincer sarki nanti dia langsung mati soalnya darahnya cuma seratusnya kalau nggak salah jadi aku mau pakai unit mengganti sarki yaitu ini gunner kenapa damagenya tuh ya kurang lebih sama kayak sarki sarki 7 detik bisa menghasilkan 100 DM kalau ini 7 detik cuma 91 tapi di attack speednya tinggi jadi sama darahnya juga tebal jadi boleh dicoba kita ini disini satu dua ya kalau nggak salah iya ada dua kalau nggak salah oke kisahnya buat tambah DM ini lama-lama 300 ninja aja lah misalnya oke coba kita lihat waduh bisa jadi dia tuh nol lihat rumah sama meteornya dipantulin dan ketika rumah meteornya dipantulin itu masih ada Demek dan Demeknya malah ngasih ke King Teneftunnya nol lihat kalau Hoki malah kena Teneftunnya jadi bisa ngasilin tiga kali atau empat kali Demek aduh ini tinggal nunggu aja sih lihat kalau kalian itu lah masih punya banyak pasukan tapi ini pasti menang memang tergantung Hoki kena Demek apa enggak oke mereka by the by one apakah menang tarian itu dikit lagi ayo dong please ya yah oke berita Cuk kita lihat 1 2 Oh tapi nggak kena ya kalau kena GG itu Oke kita lihat unit lain Aduh ini harusnya jangan demet-dempetan ya Aduh ini lebih gede harusnya aku kasih pisah nah ini lebih gede sisa King snapstone dan masih di beredetin nice menang loh lihat kan formasinya masih sama tapi cuman hoki aja tinggal diulang-ulangin lagi gampang Aduh iklan Oke with game Oke aku sering nonton iklan di wanet simulator ya Jadi kali ini iklannya aku skip dulu Oke level 188 ada Bang Andi ada Robocop ada Patrick Oke sama ya apa enaknya 115 ada dua ya Oke ini kita kasih jarak disinilah oke dua sarkinya jangan tuh ya jangan lurus ya 5 cukup kah Oke kayaknya lasernya nggak kena ya semoga aja oke kita kasih lima sarki soalnya kalau nggak salah Bang Andi itu udah hanya 900 jadi mereka dua kali serang aja udah mati Bang Andi oke sisa 200 kasih benteng kasih tank lagi ya aku mau diganti ini biar ada penambahan demek sama bagian apa ya kita kasih ini lagi unit tank lagi gua jaga-jaga 500nya apa ya kira-jaga kira-jaga ya seterasi kalian bebas ini kah udah lumayan lah aduh kena dong harkinya subscribe subscribe wah satu kali serang aduh satu mati bentengnya dua kali serang mati wait mental loh Bang Andi nya waduh Bang Andi nya hilang waduh tanknya ya situ juga udah pada mati tapi ini menang sih soalnya kita menang jumlah sah oke mati oke mati ini kalian bebas ya mau dikasih musang atau dikasih unit di lain dikasih sarki juga bisa tadi mah aku kasih sarki lagi ya tapi aku sarkinya udah kebanyakan jadi ya inilah lumayan lah biar ngurangin damage juga nice menang level 189 duitnya 800 hmm ninja sama ini kali ya yang belakang aja lah nanti ditarik oke kita kenalin aja sah 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 aduh gak kena loh 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 kok gak kena oke oke mati om mau ngapain om kok gak kena kena idih udah lah eh salah udah lah biar mereka aja yang jalan emang aku gak jago kendaliin unit jagonya ngegocek doang oke tanya habis sekarat ya speed damage bocil gak terlalu sakit oke one kill dong pakai ini se seharusnya bang andy ngasih mereka ngasih unit ini skill ya jadi skillnya tuh bisa ngilang berapa detik biar gak kedeteksi kan dia assassin bisa menghilang arusnya karena dia belum punya skill hilang berapa detik jadi gak bisa terdeteksi gak bisa diserang terus bisa itulah nyerang musuh tanpa diserang balik oke aduh iklan astoblozib the dog doing level 190 oke jadi disini udah dulu ya aku mau bikin konten soal gitu ya nyari unit kang bakso dimana ya oke mungkin segini aja video aku kali ini bermain T-Naps jika kalian suka silahkan like komen yang yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis dan ya udah nanti di next episode aku mau bikin konten nyari itu ya letak apakah jatuh aduh gak jatuh letak itu ya kang bak unit kang bakso oke ya udah dadah jatuh kita tapi een 2 subscribe